Hai terkait dengan penertiban reklame tidak berizin kemarin pemerintah kota Jambi telah mengambil langkah tegas untuk segera menertibkan kembali terkait bangunan reklame yang tidak berizin di kota Jambi saat ini nah kayak mana pantauannya ini diok pantauannya Mengenai pembangunan reklame yang ada di kota Jambi saat ini pemerintah kota Jambi telah mengambil langkah tegas dengan memberikan batas waktu selama satu minggu kepada pemilik bangunan reklame untuk segera mengurus perizinannya Kepala BPPRD kota Jambi Nela Irvina menyampaikan bahwa terkait pajak yang sudah dibayarkan oleh pemilik reklame akan tetapi tidak memiliki izit maka pemerintah kota Jambi memberikan batas waktu selama satu minggu untuk segera mengurus perizinannya dirinya juga menjelaskan jika selama batas waktu yang telah ditentukan tetapi pemilik bangunan reklame tidak mengurus perizinannya maka Satpol PP kota Jambi akan mengambil tindakan tegas untuk menertibkan bangunan-bangunan reklame tersebut ke observasi lapangan beberapa waktu yang lalu jadi pemerintah kota mengambil langkah tepat sudah dilaksanakan dapat koordinasi lintas bidang dan lintas OPD serta ikliman insar sukar kekal yang terkait juga dan pemerintah kota Jambi mengambil tindakan tegas kepada reklame yang kita berizin yang mana OPD yang menjadi penanggung jawab adalah sakur bukit dan juga diminta kepada DPM BPST untuk segera mengintentarisir reklame-reklame yang tidak berizin dan juga melakukan pembawaan serta memberikan batas waktu lebih kurang satu minggu kepada seluruh pemilik reklame dirinya juga menambahkan untuk saat ini berdasarkan data dari Dinas PTSP kota Jambi ada sekitar kurang lebih 100 bangunan reklame yang tidak memiliki izin di kota Jambi Sandi, Cek TV, melaporkan selamat menikmati